selamat menikmati ini kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu kita diberi kenikmatan oke, untuk kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran masih ada tentang fungsi juga tapi disini kita belajar tentang fungsi kuadrat oke, apakah itu fungsi kuadrat? disini Bapak sudah tulis pengertiannya fungsi kuadrat itu pengertiannya fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut yaitu fx atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c merupakan elemen bilangan real dan a tidak sama nilainya dengan 0 jadi disini untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius lambang fx dapat diganti dengan y bisa ya, bisa juga dipakai fx bisa diganti dengan y sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditulis bisa fx tadi kita ganti dengan nilai y maka sama y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c berbentuk parabola simetris berat 3 menggambar grafik fungsi kuadrat ini membentuk parabola simetris oke, yang kedua menggambarkan grafik fungsi kuadrat kemudian disini ada langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut yang pertama disini a menentukan titik potong dengan sumbu x berarti disini yang pertama kita cari itu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah kita cari dulu yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x titik potong dengan sumbu x diperoleh jika y sama dengan 0 atau ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau lebih singkatnya menentukan titik potong dengan sumbu x ini maka x setiap nilai y kita ubah nilainya menjadi 0 atau y kita buat menjadi 0 atau y sama dengan 0 oke, kemudian b menentukan titik potong dengan sumbu y titik potong dengan sumbu y titik potong dengan sumbu y jika ini x sama dengan 0 maka kalau mencari titik potong dengan sumbu y y nya, x nya, setiap x itu kita ubah menjadi 0 yaitu dengan mensubstiftikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang c menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik oke, yang pertama disini ada dua itu pertama mencari persamaan sumbu simetri rumusnya adalah x sama dengan minus b per 2a sekali lagi mencari sumbu simetri itu rumusnya x sama dengan minus b per 2a kemudian mencari koordinat titik puncak atau titik balik tadi adalah minus b per 2a kemudian minus d per 4a oke untuk supaya lebih pahamnya kita lanjut ke contoh disini ada contoh bapak kasih yaitu pertama perhatikan contoh berikut soal contoh pertama kita disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 maka kita akan menggambar grafik fungsi kuadratnya penyelesaiannya y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 oke kita lihat a sama dengan 1 kenapa a nya sama dengan 1 karena disini adalah x kuadrat maka 1 pangkat 2 1 pangkat 2 itu berapa? 1 kali 1 maka a nya sama dengan 1 kemudian kita lihat b nya b nya disini minus 4x maka kita ambil 4 nya maka b itu sama dengan minus 4 dan kita lihat nilai c nya dan c sama dengan gaya c sama dengan minus 5 oke disini karena a sama dengan 1 karena a sama dengan 1 berarti 1 lebih besar dari 0 maka nanti grafiknya atau gambarnya kita akan terbuka ke atas oke langkah pertama disini kita lihat dulu langkah pertama untuk mengambar fungsi kuadrat menentukan titik potong dengan sumbu x yang a nya maka disini juga kita buat yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x bagaimana tadi menentukan titik potong dengan sumbu x maka y sama dengan 0 y itu di ruang menjadi 0 maka disini bisa juga saya belah sini y nya bisa juga disini tapi disini bapak pindahkan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan y maka y nya kita ubah dengan 0 maka disini kita lihat x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 kita disini menggunakan mencari akar persamaan kuadrat ini dengan cara faktorisasi maka perkalian yang menghasilkan 5 perkalian berapa saja yaitu perkalian 1 dengan 5 dan jikalau dijumlahkan nanti dapat hasilnya negatif 4 kita lihat disini disini dia kalau dikalikan dapat negatif 5 yang ini dan jikalau nanti dijumlahkan dapat hasilnya negatif 4 maka kita buat disini x ditambah 1 dan x dikurang 5 atau x tambah 1 dikali x negatif 5 kenapa disini negatif karena supaya 1 dikali negatif 5 ini dapat hasilnya negatif 5 kemudian 1 ditambah minus 5 dapat hasilnya berapa minus 4 maka himpunan penyelesaiannya yang ini x ditambah 1 sama dengan 0 kemudian x sama dengan satunya kita pindah ke ruas kanan maka tandanya berubah maka x sama dengan disini positif disini menjadi negatif 1 maka x sama dengan negatif 1 kita lihat yang ini x himpunan penyelesaiannya x dikurang 5 sama dengan 0 maka x sama dengan kita lihat disini tandanya negatif 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 5 maka dapat nilainya x sama dengan 5 jadi titik potong grafik dengan sumbu x tadi adalah titik kita lihat negatif 1,0 dan kemudian 5,0 oke masuk ke langkah yang kedua langkah yang kedua itu kita cari titik potong dengan sumbu y yaitu kalau kita cari titik potong dengan sumbu y maka nilai x kita buat menjadi 0 maka y sama dengan x kuadrat dikurang 4 x dikurang 5 kita lihat disini x sama dengan 0 maka disini x ini kita buat menjadi 0 kuadrat atau 0 pangkat 2 dikurang 4 x berarti x nya kita sudah kita ubah menjadi 0 tadi maka 4 dikali 0 dikurang 5 0 kuadrat akan 0 dikatip 4 dikali 0 negatif 0 maka dapat hasilnya kurang 0 0 habis tinggal negatif 5 jadi titik potong grafik dengan sumbu y adalah titik 0,5 oke langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak maka yang pertama kita cari sumbu simetri apa rumusnya tadi yang sudah kita langkah-langkahnya tadi yaitu rumus mencari sumbu simetri itu x sama dengan negatif b per 2a sama dengan kita lihat dulu negatif maka kita tulis disini negatif b nya berapa nilainya b nya tadi nilainya negatif m 4 dapat kita nilainya negatif 4 maka disini kita tulis negatif b per 2a sama dengan negatif kemudian negatif 4 per 2 a nya berapa kita lihat a nya adalah 1 disini ada a nya sama dengan 1 maka kita buat a 2 dikali 1 sama dengan itu ada negatif tanda kita selesaikan dulu negatif dikali negatif dapat hasilnya positif atau hilang negatifnya karena ada 2 tanda negatif maka bisa kita tulis 4 2 dikali 1 dapat hasilnya 2 sama dengan 4 per 2 atau sama juga dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 kemudian kita cari kalau tidak titik balik rumusnya tadi yes sama dengan negatif d per 4a sedangkan nilainya kan nilainya d nya kita belum tahu maka langkah pertama harus kita cari dulu nilai d apa itu nilai d disini ada bapak dibuat yaitu mencari nilai d atau diskriminan sama dengan d rumusnya sama dengan b kuadrat dikurang 4a dikali c maka d sama dengan kita lihat nilai b tadi berapa yaitu negatif m 4 rumusnya kuadrat maka negatif 4 kuadrat dikurang kita lihat ini ada 4 maka masukkan 4 hanya tadi 1 maka negatif 4 dikali 1 dan c tadi berapa yaitu negatif 5 dikali negatif 5 negatif 4 kuadrat itu berapa yaitu negatif 4 dikali negatif 4 dapat hasilnya positif 16 kemudian negatif 4 dikali 1 negatif m 4 dikalikan lagi dengan negatif 5 negatif 4 dikali negatif 5 dapat hasilnya positif 20 karena negatif dikali negatif jadi positif kemudian 16 ditambah 20 itu berapa maka dapat hasilnya 36 sudah dapat kita nilai d baru kita masuk ke koordinat titik baliknya yaitu y sama dengan negatif d rumusnya ini ya mencari koordinat titik baliknya y sama dengan negatif d per 4 sama dengan negatif kita lihat d nya tadi berapa yaitu 36 negatif 36 per 4 dikali aa tadi berapa 1 maka 4 dikali 1 sama dengan 4 maka negatif 36 dibagi 4 itu berapa dapat hasilnya negatif 9 oke anak-anak-anak sekalian disini dipahamnya jadi sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2 dan titik baliknya adalah negatif 2 koma negatif 9 oke masuk kita ke gambar grafiknya kita lihat disini gambar grafiknya langkah pertama yang harus kita cari adalah titik potongnya yaitu titik potong pada sumbu x kita lihat tadi disini titik potong pada sumbu x itu negatif 1,0 dan kemudian 5,0 maka kita lihat gambarnya nilai x nilai x ini pada gambar koordinat kartesis maka x nya adalah negatif 1 tadi mereka kita beri tanda pada negatif 1 ini dan kemudian ada x nya tadi positif 5 maka kita beri tanda di positif 5 dan kemudian kita cari titik potong pada sumbu y tadi ada berapa titik potong pada sumbu y langkah titik potong pada sumbu y itu adalah tadi negatif 5 maka kita tulis disini negatif 5 kita beri tanda negatif 5 kemudian kita lihat koordinat sumbu simetrinya tadi sumbu simetrinya ada yaitu positif 2 dan titik baliknya atau titik puncaknya negatif 9 maka kita beri tanda dulu negatif 2 dan titik baliknya atau titik puncaknya negatif 9 oke anak-anak kami sekalian kemudian langkah selanjutnya yang pertama yang harus kita lihat dari gambar ini kita beri dulu garis potong-potong yaitu pada titik balik dan titik sumbu simetrinya sumbu simetrinya tadi x sama dengan 2 yaitu kita beri tanda kemudian titik puncaknya tadi negatif 9 kita beri garis putus-putus kemudian harus dihubungkan garis putus-putus tersebut kita tarik negatif 1 ini tadi gambarnya kita tarik harus sampai dia koordinat titik balik yaitu oke titik potong pada sumbu y harus mengenai tadi negatif 5 karena tadi titik potong pada sumbu y adalah negatif 5 maka kita tarik dari sini lalu sampai pada perhubungan sumbu simetri dan titik balik tadi harus pas kemudian lanjut ke titik potong pada sumbu x tadi yaitu x sama dengan 5 jadi gambarnya seperti ini oke anak kami sekalian ini supaya dipahami dan lanjut ke contoh kedua contoh kedua ada bapak buat gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 penyelesaiannya fx ini kan bisa kita ubah menjadi y maka bapak disini kita bapak buat menjadi y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 kita lihat hanya berapa a nya sama dengan negatif 1 b nya sama dengan kita lihat b nya 2 dan c nya sama dengan 8 perbedaannya dengan gambar tadi a nya positif 1 jika a nya lebih kecil daripada 0 kan negatif 1 lebih kecil daripada 0 maka nanti grafik kurvanya itu akan terbuka ke bawah kami sekalian itu perbedaannya maka pertama kita cari dulu titik potong grafik dengan sumbu x yaitu y nya kita ubah dengan 0 maka y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 maka y nya sama dengan 0 kemudian ini negatif x bagaimana caranya supaya kalau kita kalikan dapat 8 dan kalau nanti kita jumlahkan dapat hasilnya positif 2 karena disini negatif x kuadrat maka harus kita buat 1 disini negatif x kuadrat dapat hasilnya negatif ditambah 4 kemudian kita kalikan dengan x yang positif ditambah 2 supaya kenapa negatif x dikali x itu dapat hasilnya negatif x kuadrat dan kalau ini negatif x dikali negatif 2 dapat hasilnya negatif 2x kemudian yang 4 kita kalikan 4 dikali x dapat hasilnya 4x dan 4 dikali 2 dapat hasilnya 8 negatif x kuadrat ini kita turunkan saja kemudian kita selesaikan yang sejenis variabilnya itu ada negatif 2x ditambah 2x berapa itu negatif 2x ditambah 4x dapat hasilnya positif 2x kemudian ini kita turunkan saja ditambah 8 maka impunan penyelesaiannya adalah seperti berikut negatif x ini negatif x ditambah 4 sama dengan 0 kemudian negatif x sama dengan ini kita pindah ke ruas kanan maka positif ini menjadi negatif negatif 4 kemudian x sama dengan ini negatif 4 negatif ini apa artinya negatif x ini maka negatif 1x bisa juga maka bapak pindahkan disini negatif 4 kita pindahkan sama dengan ini karena ini negatif maka disini dibagi negatif 1 karena negatif x itu bisa juga dibuat negatif 1x yang kami sekalian kapal lanjut x sama dengan negatif 4 per negatif pindah negatif 1 sama dengan 4 negatif 4 dibagi negatif 1 buah patah hasilnya positif 4 dan impunan penyelesaian yang kedua yaitu x ditambah 2 sama dengan 0 x sama dengan impositif 2 kita pindahkan aja ke ruas kanan dapat hasilnya negatif 2 jadi titik potong grafik sumbu x di titik itu negatif 2,0 dan 4,0 oke langkah pertama sudah yaitu mencari titik potong pada sumbu x langkah yang kedua kita cari titik potong pada sumbu y yaitu dengan cara setiap nilai setiap x kita ubah menjadi 0 maka disini negatif x kuadrat maka negatif 0 kuadrat ditambah 2x maka x nya kita ubah menjadi 0 2 dikali 0 ditambah 8 negatif 0 kuadrat 0 ditambah 2 dikali 0 0 dapat ini 8 maka jawabannya adalah 8 maka titik potong dengan sumbu y nya adalah y sama dengan 8 ingatkan anak-anak sekalian dipotong pada sumbu y nya di 8 sedangkan pada sumbu x nya tadi ada negatif 2,0 dan 4,0 langkah ketiga kita cari sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak maka yang pertama kita cari sumbu simetri yaitu rumusnya x sama dengan negatif b per 2a sama dengan negatif kita lihat nilai b nya berapa nilai b nya tadi 2 positif 2 maka kita tulis 2 per 2 dikali a nya berapa a nya adalah negatif 1 maka 2 dikali negatif 1 maka dapat hasilnya negatif ini masukkan saja 2 per 2 dikali negatif 1 negatif 2 maka disini negatif 2 2 per negatif 2 sama dengan 1 karena ada 2 tanda negatifnya maka jawabannya sama dengan positif 1 2 dibagi 2 kan 1 2 tanda negatif maka dapat hasilnya positif 1 kemudian kita cari dulu nilai diskriminannya supaya dapat kita nanti di y nilai d nya yaitu rumusnya D sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C maka D sama dengan nilai A nya tadi 2 maka kita buat negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali A nya tadi negatif 1 maka dikali negatif 1 dikali 8 negatif 2 kuadrat itu berapa positif 4 yaitu negatif 2 dikali negatif 2 positif 4 kemudian negatif 4 dikali 1 negatif 1 dapat hasilnya positif 4 positif 4 ini kita kali dengan 8 dapat hasilnya positif 32 kemudian 4 ditambah 32 sama dengan 36 maka dapat kita nilai d nya adalah 30 E 6 kemudian kita cari y nya yaitu titik baliknya sama dengan rumusnya negatif D per 4A sama dengan negatif kita lihat nilai D nya tadi 36 kemudian per 4 A nya tadi berapa negatif 1 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 36 per negatif 4 karena 4 dikali negatif 1 dapat hasilnya negatif 4 negatif 36 per negatif 4 dapat hasilnya 9 karena negatif dibagi negatif habis ya dapat hasilnya positif jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1 dan titik baliknya adalah 1,9 disini nilai Y nya sama dengan 9 maka kita masuk langsung ke grafik terlebih dahulu kita lihat nilai X nya disini X ya dan ini Y ini Y konek kertesisnya ini Y nya dan ini nilai X nya kita lihat nilai X nya tadi kita X titik potong pada sumbu X itu ada pertama 4 0 dan negatif 2 0 maka disini kita buat 4 ini positif 4 dan kemudian kita beri tanda disini di X yang K yaitu negatif 2 dan kita lihat titik potong pada sumbu Y nya titik potong pada sumbu Y nya adalah positif 9 positif pada sumbu Y ini langkah 2 titik potong dengan sumbu Y nya adalah positif 8 maka kita tinggal tulis saja disini kita beri tanda disini nilai Y positif 8 dan kita lihat koordinat sumbu simetrinya dan titik baliknya titik baliknya sumbu simetrinya tadi positif 1 dan titik baliknya 9 maka kita beri tanda di positif 1 X ini positif 1 dan kita beri tanda di Y nya tadi yaitu nilai titik baliknya atau titik puncaknya yaitu positif 9 kemudian kita beri garis putus-putus pada ini 1 X 1 ini dan Y 9 ini dari dapat tadi dari titik balik dan sumbu simetri kita beri tanda kemudian kita tarik tadi X nya negatif 4 dari sini dari sini kita tarik tadi negatif 2 kemudian menuju titik potong pada sumbu yaitu negatif 8 yang sudah kita beri tanda tadi kemudian harus terhubung pada sumbu simetri dan titik balik tadi yaitu menuju titik potong pada sumbu X yaitu 4 oke anak-anak kami sekalian mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada materi kita yaitu materi fungsi kuadrat apabila ada anak-anak kami yang kurang paham bisa langsung dijumpai Bapak dan diberi pertanyaan atau dimana anak-anak kami yang kurang jelas dan kurang paham dan apabila bisa juga ditulis di kolom komentar apabila ada yang kurang paham anak-anak kami sekalian mungkin sampai disini saja yang bisa Bapak sampaikan kurang lebihnya Bapak mohon maaf Bapak kiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh